Beras kalau saya cinta Eh, Pak Ambris gak pernah berantem Paling sering berantem kita Saat itu kita juga kayak mendadak Duit disini, duit disini Sempat gak om? Lari ke drugs mungkin era itu Pertanyaannya asik sekali Dipersembahkan oleh Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito Di program pengarsipan musik SinduScoop Kali ini telah bersama salah satu legenda hidup Yang sudah panjang sekali di industri musik Indonesia Dari tahun 60-an dan 70-an Yaitu Om Asido Panjaitan Dari Panbers Halo Om Halo Sehat Om? Selalu sehat Sehat selalu ya? Iya Ini luar biasa ya Om Asido ini Bersama Panbers udah lebih dari 50 tahun Jadi ini band yang Ya kita semua tau ya Lagu-lagunya Kalau kita mungkin ke pusat perbelanjaan Atau setel radio Pasti mendengar lagu-lagu dari Panbers ya Saya sendiri udah dari kecil Om Dengerin lagu hit-hit dari Panbers Yang disetel oleh orang tua gitu Dari kecil sampai gede sekarang Iya sampai sekarang Akhirnya bisa ketemu langsung dengan Om Masido Oke Om Kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol Tentu banyak banget Generasi saya yang masih penasaran Dengan bagaimana proses kreatif Bagaimana terciptanya hit-hit Panbers Dan perjalanan Panbers di musik Indonesia Om ya Dari tahun 60-an Om ya? 65 Jelasnya 65 kita di Surabaya Oke Kita mulai start dari tahun 65 Di Surabaya Dan langsung berangkat ke Jakarta Tahun 60 Berapa Tahun Berapa ya Tahun 27 Tahun 28 Kita berangkat ke Jakarta Dan 70 Kita sudah rekaman Oke Nah ini kan menarik ya Kalau era 70-an Era 60-an Itu banyak band Yang terdiri dari Anggota keluarga gitu ya Om ya Ada Banyak lah macamnya Sampai ada Patty Sisters gitu-gitu ya Om ya Itu bisa ceritain gak sih Om? Dulu tuh sebenernya keadaan di rumah Om dan kakak-kakak Itu seperti apa sih Om? Bisa begitu musikal tuh? Kalau saya ceritakan Karena Ayah saya sebenernya Pemain biola Oke Ibu saya Pemain akordeon Jadi Setiap Dan waktu itu kita tinggal di Palembang Jadi setiap malam minggu itu Bapak saya selalu Mengajak teman-temannya Karena bapak saya disitu sebagai Inspektor di Rakyat Jadi Sering ajak Ayo kita ngumpul-ngumpul Kita dibilang Enak Kita ngumpul-ngumpul Sama teman-teman saya Jadi kita main musik aja Aku main biola Mama mau main akordeon Itu sering Setiap malam minggu Terjadi apa Di Palembang tuh? Di Palembang Bertahun-tahun Sehingga Terbiasa kita Apa Berkumpul bermain band Di waktu itu kita juga Mendirikan Band bocah Namanya tumba band Kita juga bermain di tempat gubernur Dimana-mana saja Kita Jadi artinya Sudah terbiasa Sekali kita tuh Manggung Gitu bang Oke Nah itu Om Mas Hidu bisa Recall gak memorinya Itu Kan Ada Empat bersaudara ya Dengan yang perempuan Lima ya Semuanya main musik Semuanya main musik Jadi artinya Sebenernya Adik saya yang paling kecil itu Sudah Saya ajak untuk bermain Keyboard Keyboard Tapi Tuhan terlebih Lebih dapat mengaturnya Karena dipanggil juga Dipanggil kuasa Jadi Waktu kita sempat Satu tahun kita belajar Dia belajar Udah mulai masuk Dia main keyboard Ya Akhirnya Dipanggil yang kuasa Akhirnya Tinggal kita berempat Hans Benny Doan Dan saya Ini aja yang kita berjuang Disitulah perjuangan pertama kita Nah kan Kakak beradik ini Punya Pos masing-masing gitu Punya kelebihan masing-masing Ada yang main drum Ada yang main bass Dan Begitu Selanjutnya juga Om Benny Vokal dan Gitar gitu Itu dulu Waktu kecil Memang udah disengaja Kayak Oh Asido main drum Yang ini main ini Atau Semuanya Natural om Enggak Sebenernya ceritanya dulu Waktu main Dari main bocah Saya tuh Main bass Kenapa saya lari Pemain drum Jaman dulu kan Bassnya bass Betot Kontrabass Kalau saya demo Demo harus muter Diputer itu Saya main Lupa Bahwa kita main Di Lapangan rumput Saya putar Akhirnya lengket Bass itu Akhirnya dari sejak itu Saya jatuh Karena udah itu Aku gak mau main bass lagi Ada kecelakaan Ya Aku jatuh Dari main bass itu Aku lah Gak udah kapok deh Aku gak mau Aku belajar drum Usia berapa tuh? Usia 8 tahun lah Oh Masih kecelakaan Ya 8 tahun Bapak saya bilang Udah lah Kau main drum aja Dan dulu tuh Kita gak punya drum Jadi drum itu Dari floor Floor-floor Drum yang ada situ tuh Floor Dikasih sapu Sapu lidi Bener-bener Sapu lidi Sampai Saya berani Bermain Di panggung Pake sapu lidi Tapi karena Udah jiwa musik Enak aja Kedengerannya Pak Oke dan Om Masido Waktu itu Siapa om Yang Look up kemana nih Gaya permainan drumnya Waktu itu Karena melihat mungkin John Bonham Atau siapa Akhirnya bisa jatuh cinta Saya sebenernya Yang pertama sekali Lihat Bermain musik itu Yaitu Pemain Yang cukup kenal Yaitu band Bestapa Oke Sampai dateng ke Palembang Saya lihat Wah enak bener dia mainnya Kayaknya enak bener Cuma gini-gini dong Tapi enak mainnya Saya mulai tertarik Bermain disitu Terus saya pindah juga Surabaya Ada namanya Band Irama Janger Itu ada Jerry Suse Band Musiknya Dan itu bermain Drumnya enak sekali Saya intip juga Saya waktu kecil Setiap ada band Saya duduk yang paling Di belakang Di belakang drum Saya selalu begitu Oh gitu bukan di Hadapan Gak pernah Ada band apa juga Saya duduk di belakang Ngeliatin aja Kayaknya orang tolol Orang tolol yang mau jadi pinter Kayak-kayak gitu Jadi artinya Saya perhatiin begitu aja terus Sempet nonton Bini Karya gak om Di Surabaya dulu Siapa? Bini Karya Bini Karya Kan band Surabaya kan dulu terkenalnya Dulu Surabaya setahu saya Band Hastanada Oke Depatas Irama Janger Itu yang saya ingat Waktu ingat pikiran saya Jaman-jaman dulu Itulah yang paling top Di Surabaya Oke Terus kemudian ketika Almarhum Om Benny Om Benny Panjaitan Mengajak untuk Ngeband Itu Om kan tentu masih Kecil ya Hitungannya Waktu-waktu Waktu itu ya Umur berapa om Waktu itu Ketika om Benny Kayak Ayo kita Bikin kelompok Bareng-bareng Nah tentunya Di Surabaya Saya masih SMP Oke Saya masih SMP Ketika masih Bermain pampers Tapi Dengan tambah Satu orang lagi Ya itu Teman saya Namanya Sun Ing Ya dia Sebagai pemain gitar Yang lain Kita seperti Statusnya Biasa aja Bang Benny Vokal Bang Band Bas Bang Rhythm Saya di drum Pokoknya di drum Gak pernah digantikan Semua orang Karena dari seluruh Pahan Bers Itu Gak ada yang bisa Main drum Cuma saya sendiri Yang bisa Jadi saya Gak pernah diganti-ganti Jadi saya berjuang Terus Akhirnya saya jadi Pinter Itu Saya pernah baca Kalau Alat-alat musiknya Pahan Bers Waktu itu Yang buat latihan Itu Beli dari Darah Puspita Itu Ceritanya gimana om Nah ceritanya begini Kita kan Biasanya kita dulu Main band Pakai Ampifier Surabaya Kita udah berani Ngeband itu Tapi Kenapa saya Pengen Mendapatkan alat musik Yang bagus Saya pikir Darah Puspita Bagus sekali musik Di Di panggung Wah Drenk Drenk Enak bener Jadi saya ngomonglah Sama Mbak Titi Mbak Titi Akhir lihat Marshall Takjub ya om Iya Jadi artinya Dengan Dua tingkat Kalau Adik istilahnya Betul hebat Jadi kita Beli dari dia Kebetulan Mbak Titi Seneng sama Pambers juga Kemana-mana show Kita sama-sama dia Terakhir juga kita show Sama dia di Kalsik Malaya Habis itu kita Dia mulai Berkurang main Kita tetap aja main Jadi artinya Alat itu Kami beli Dari Mbak Titi Dari Darah Puspita Itu masih Ingat om Harganya berapa dulu Beli Alat-alat itu Sebenernya Tidak Tidak semua Peralatan yang kita beli Ya itu Cuman sih karena Ampli ya Ampli 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 bus Karena kita Kalau ampli Yang lain-lain Terasa Buatan Surabaya Oke semua Tapi kalau bus Gak bisa Gak bisa Dapat yang bagus Jadi artinya kita Rayu lah Mbak Titi Tolonglah Supaya Marshalmu aku beli Dia bilang Ya Akhirnya Dia bilang Ya boleh lah Untuk pampers Aku suka Aku suka pampers Dan aku juga Suka darapus Bita Oke om Kalau rekaman Pertama Album Kami Cinta Perdamaian Itu Om Masido Umur berapa itu Saya Kalau gak salah SMA Kalau gak salah SMA Kelas 2 Kalau gak salah Tapi itu udah pindah ke Jakarta ya om Ya sudah Sudah di Jakarta Sudah di Jakarta ya Jadi sebenarnya Kita dulu namanya Panjaitan Bersaudara Oke Abang Benny bilang Panjang amat ya Kalau kita Umpaknya Orang Kami panggil kan Ben Panjaitan Bersaudara Panjang banget Terus Bang Benny bilang Gimana kok itu Kalau kita singkat aja Apa bang Udah Nama Pambers ini patent lah Betul Betul Karena bang Benny itu Dia punya Pemikirannya Selalu Maju Tepat Jadi gitu Buat Pambers aja Oke Buat Pambers Jadi Apa artinya Pamb Jai Panbers Oke Dibuat lah Rekaman namanya Apa Pambers Nah mulai dari situ Pambers Pambers Cinta Perdamaian Itu kan Ada 12 lagu ya Iya Masih inget gak Waktu Jamming Waktu bikin lagunya Terus kemudian waktu rekaman Apalagi itu kan Kompleks gitu ya Musiknya begitu Kaya gitu Dan saya baca Era-era itu kan Studio masih 2 track tuh Iya Betul-betul Yang paling berkesan Bahwa kita waktu itu Rekaman di Dimita Record Iya Salah satunya adalah Kita rekaman sering Brick Alasannya apa Ada kereta api lewat Kereta api lewat Semuanya kan Studio itu Rel kereta api Jadi Kereta api lewat Berhentilah Mulai lagi dari pertama Jadi karena 2 track itu Kewerkamnya itu Langsung Kalau salah satu Salah Ulang lagi Saya pernah nangis pak Di lagu H.E Karena dari Mulai dari jam 8 Sampai jam 3 pagi Gak selesai Dari jam 8 pagi Dari jam 8 8 malam Malam Sampai jam 3 pagi Belum selesai Akhirnya saya tidur Saya nangis Saya bilang Beni bilang Mau bagus gak Main semangat kamu aja lah Sambil ngambek Iya Jadi saat itu Memang saya Lagi ngambek tuh Eh ngambeknya Saya itu Punya arti Punya pukulan yang enak Jadi Lagi itu Lagu ada sedikit Yang irama Apa namanya Agak Melayu Karena udah capek Aku Dunduk Aku gitu Karena udah males Sekarang kesel Dunduk Tapi akhirnya diikutin Jadi Jadi musik Jadi bagus pak Jadi artinya Artinya musiknya Jadi lain Akhirnya lagu itu cukup Cukup bagus ya pak ya Cukup Cukup dikenal Semua masyarakat ya Dan dibawakan lagi ya Di Oleh band Kelompok Penebang Roket ya Iya Mereka buat satu Dengan Arseman yang baru Dengan cara-cara Mereka Itu emang baik Itu yang ada sitar ya om eh Bagaimana Yang H itu ada sitarnya ya Iya ada sitar Itu siapa yang main om Bang Benny lah Bang Benny Bang Benny itu kan berani Apa aja Dulu kan ada juga HACAPI Ada HACAPI Yang besar itu Yang gitar Batak itu Dia coba-coba-coba juga Ada sitar Ya dicoba juga Dia Akhirnya bisa juga Dia main itu Itu ceritanya Kita jalan-jalan Ke pasar baru Ada toko namanya Toko Ratan Sport Itu ada orang India Itu banyak sekali Sang pambers Dan itu Dia sangat menggemari pambers Jadi Ini aku beli lah gitar ini Nah ini pajangan katanya Untuk toko aku Aku beli lah Di rayu-rayu Benny lah Akhirnya Udah lah Kasih lah Tapi kau mainnya nanti ya Bisa gak mainnya Ah bisa Benny semuanya ini Berdasarkan biola Karena Benny pemain biola Oke Jadi dipikir Dia stem Stemnya itu Sistem biola aja Jadi Dia main ya Ternyata lagu Hay itu enak sekali dibuat Iya Ya enak Dibuat Ekspresinya enak Akhirnya Melanjutlah sampai itu Sampai Sampai Tiap show kita bawa Citar itu Iya Berakhirnya Karena citar itu Tarannya sembarangan Kena hujan Ambrut rusak Hancur Stop Gak dipakai lagi ya Iya Gak dipakai lagi Iya Om Album pertama Panbers itu kan Sebagai Orang bilang Lompatan besar gitu Di musik Rock juga pada era itu gitu Iya Nah Saya penasaran dulu Ide-ide bikin lagu Yang seliar itu tuh Gimana prosesnya Bang Benny memimpin Terus Adik-adiknya diarahkan Seperti apa Atau Nah itu saya ceritakan Di Pampers ini Ada satu Boleh katakan Keanehan Tapi kenyataan Di waktu kita latihan Itu Kadang-kadang Kadang-kadang Benny Nyanyi begini Oh saya buat lagunya Begini Tapi Kalau di waktu latihan Semuanya tuh Ambrado Semuanya bergerak Oke Artinya Mempunyai inspirasi Masing-masing Akhirnya terpadu Karena Karena mungkin Kita satu darah ya Jadi Apapun yang kita Sentak Itu kadang-kadang Yang lain Itu ngikutin Jadi itu Jadi artinya Menjadikan Sebuah lagu Gitu Jadi artinya Jadi artinya Seperti lagu Hai Depan musik Wah cukup keras ya Saya perhatikan terus Wah enak sekali Musiknya Saya pikir Kok bisa buat musik Bini Saya sendiri Dari sekarang Kok kita muda Bisa begitu Karena aneh Tapi kalau saya pikir Memang kita Asal udah berempat Semuanya tuh Keluar Keluar semuanya Kita Jadi artinya Sepertinya Orang bilang Eh Pak Ambris gak pernah berantem Oh Paling sering berantem kita Kita kabarnya Sering berantem Pak Gara-gara lagu Oh Sering Begini Begini Saya begini Akhirnya Disatukan lagi Kita Akhirnya main enak Akhirnya terbukar Semuanya lagi jadi Lagu jadi bagus Ini yang Membuat saya penasaran juga gitu Band dengan Personil ADKK Gitu Kalau di luar negeri tuh ada OSS gitu ya Bubarnya juga karena berantem Gitu Nah Kalau di Panbers dulu Ini gimana nih Kalau pas berantem Ketemu lagi Di rumah gitu Atau Jadi kalau kita berantem itu Sebentar Pak Boleh dalam hitungan Boleh itu dalam jam Boleh dalam jam Gak sampai setengah jam Atau cuma separuh pajak kita berantem Kalau kita mau main show itu Kadang-kadang kita berantem Lagu ini Oh jangan dong Lagu ini Lagu ini Lagu ini Lagu ini Lagu ini Terus Benny Pan Jiwa pemimpinnya besar Eh Sekarang Lu ikutin gue Gue yang nyanyi Jadi Lu ikutin aja Ya udah kadang-kadang Ikutin Emang betul Pak Dan dalam proses penulisan lagu Sering tuh ya Omnya kayak Pakai nadanya begini Atau Gitu-gitu juga Atau Oh dalam soalnya lagu Karena Benny itu Boleh katakan Sang pencipta lagu yang baik Untuk bagi saya Secara pribadi Saya katakan Sebagai adiknya Dia tuh hebat sekali Mencipta lagu Dengan gitar gitu aja Dreng 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 Jadinya selalu Bagus gitu Jadi artinya Yang boleh dikatakan tadi Seperti apa ya Apa tadi Yang abang Yang tanya sama saya Baru sana Setelah berantem gitu Terus Kemudian Menciptakan lagu gitu Ada Ini gak sih Kalau dari Adik-adiknya Usul apa Atau Jangan yang gini Jangan yang gitu Oh itu sering sekali Yang paling bawel Cuma satu Abang saya Almarhum Bang Doan Dia itu bagian Ansemen Kalau dia Bawel sekali Jadi kalau dia Lagi rekaman tuh Paling bawel Kenapa Dia Dia tahu Mana musik yang bagus Kalau mungkin Abang pernah dengar Lagu Terlambat sudah Dia buat intro Dia punya intro Pianonya Emang mengena sekali Bagus sekali Jadi artinya Paling bawel dia lah Kalau yang Kayak saya Bangas Ngikut aja Apa yang dibilang Iya aja Monggo-monggo aja Gitu Oke Nah Om Almarhum Om Beni tuh Punya lagu Lebih dari 700 ya Lebih dari 400 Menulis lagu gitu Iya betul Nah Yang saya ingin tanyakan adalah Kalau Sepenglihatan Atau sepengetahuan Om Asido Beliau ini Almarhum ini Menulis lagu itu Dalam momen-momen yang seperti apa Atau bisa Beba saja sambil Ngobrol-ngobrol Nulis atau Ada Yang pasti Yang saya ketahui bahwa Bang Beni setiap saat Setiap ngobrol sama orang Setiap ngobrol sama cewek-cewek Dia cerita Dia tanya Dia selamin Cerita dia Di rumah Dibuat Apa kesedihan dia Kayak begini Ditulis Karena Bang Beni itu Setiap dia duduk Di tempat Dia menulis Contohnya Waktu kita ke Irian Kita di Jayapura Dia duduk Di hotel Akhir itu Sorry Dok Eh Aku dapat lagu Katanya Lagu apa Lembah Suji Apa kata-katanya Mengenai Buah Matowa Mengenai apa Semoga jadi Dia orangnya begitu Jadi Mungkin dia ketemu Abang Abang nanti ceritain Nah Abang Dia ceritakan Dipancing Kayak apa gitu Nanti udah terpancang Terpongkar Makanya jadi lagu Itulah Bang Beni Luar biasa sekali ya Prosesnya Dan itu bisa Hampir Seminggu sekali Pasti ada lagu baru Tentu gimana Sampai ratusan gitu Ada Kalau berkat Makanya kertasnya banyak Makanya saya Sampai sekarang Nyari kertasnya Ini susah Gak tau lari kemana Bercecer ya Dimana-mana Bercecer Dimana-mana Saya Pengen Karena kalau dia nulis Dapat Nanti Asal setiap Dari pada kita Tur Disitulah dia Paling sering Dapat lagu Ngutur Kita buat lagu Tapi suara-suara Dia ngomong Eh Aku punya lagu Kayak gini Dengar gini 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 Ya udah Enak aja kita denger Dia buat Kenapa enak Syairnya itu Yang paling enak Bagi kita Mudah Dijerna Dan Boleh katakan Syairnya Mengena Dia buat Selalu buat Apa Musik Membuat Musik itu Membuat syair itu Menaik kehidupan Sehari-hari Jadi Maka orang seneng Sama lagu Pambers Dengar Mengena Di hati dia Lagu Kejadian dia Jadi kalau Orang bilang Pambers itu Bang Ben itu Pernah patah hati Gak Gak pernah Patah hati Orang lain yang seneng Sama dia Jadi patah hati Kalau dia sih Gak pernah patah hati Oh ini fakta Fakta Baru juga nih Maksudnya Trivia Dari Pambers ya Kalau Walaupun lagunya Banyak yang Patah hati Gitu ya Tapi ternyata Kalau menurut Om Asido Bang Ben ini Gak pernah patah hati Gak pernah patah hati Gak ada ceritanya Patah hati Sama dia Jadi artinya Orang bilang Bang Ben pernah patah hati Gak Gak pernah Jadi artinya ceritanya Hanya itu lagu tuh Berupa cerita Tapi banyak kan cerita Dari orang lain Yang di Dikumpulkan menjadi Satu sair Dan Menjadi sebuah lagu Gitu Nah untuk yang menentukan Masuk album atau enggak Gimana tuh Kan dari banyak Lagu tuh Terus Rembuknya gimana nih Yang masuk album Yang mana Kalau kita gak bisa lawan Bang Benilah Dia pampu cintanya Kalau dia bilang Dia batuk Saya batuk pengen Yang ini Ya kita ngikut aja Apalagi zaman dulu Iya Zaman dulu kan Artinya Produser tuh Selalu mencari Lagu yang terbaik Untuk Di lagu Di awalnya Karena Dari depan Mencari komersilnya Oke Jadi Selalu dong Yang Yang penciptan dulu Ini gue Ini tujuh lagu Gue majuin semuanya Kita rekaman Yang ini nomor satunya Yang lain kita Kita udah ciptain lagu Tapi Ya gak bisa ngelompatin Jadi Tangga pertama Gak mungkin Tetap kita Ikut ya Om Ya Oke Mas inget gak dulu Pas Barang-barang Nih rembukan KKD Pas bikin Panburst Terus Ada celetukan gak Atau ada gagasan gak Pengen bikin bandnya Yang seperti apa sih Karena secara genre Ini luas banget Dari lagu balat Sampai psychedelic Ada gak Ucapan-ucapan Ya kita pengen bikin Musik yang seperti apa Atau Warna yang seperti apa Kalau zaman dulu sih Kita gak pernah berhayal ya Mumpamanya Oh kita mau jadi Bang gantri Atau satu lagi Itu band rock Tapi kalau zaman dulu Kita pengen Yang pengen Ya lagu kita Gimana sih Supaya didengerin orang Itu aja Gak ada pikir-pikirannya Lain lah Jadi artinya Makanya di satu album itu Khususnya di album Pertama Ada rocknya Ada lagu Sweet sentimentalnya Ya Jadi ada lagu Gembiranya Kalau gak salah Itu ya Jadi artinya Kita sebenarnya Lagi mencari Di kumpulan lagu Yang kita keluarkan ini Yang mana Yang 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 paling rame Yang mana Yang paling disukai Di masyarakat Termasuk Termasuk Jadi artinya Sampai sekarang Tapi itu lagu balas Kalau gak salah Jadi Panbers ini Boleh dikatakan Lagu balas Jadi yang itu Yang maju Lagu Iram-Irama Selorok Itu yang maju Ini yang ingin Saya tanyakan juga nih Karena kan album pertama Tadi itu kan Begitu campur-campur Dan luas sekali Ada Itu psychedelic Yang sangat trippy Yang mengawang-ngawang Sampai Ada suara efek-efek Delay-nya Dari Vokalnya Marhum Benny Sampai akhirnya Panbers Justru pada perjalanannya Dikenal sebagai Band Balat Slow rock Tadi yang Masih do Ceritakan Sebenarnya Ada mengalami Persimpangan Musikal Itu gak sih Om Dari Yang eksperimental Di awal Kemudian Dalam perjalanannya Lebih banyak Ke pop Balat Rasanya Kita tidak pernah Menyimpang Jadi karena Kalau saya pikir Kita udah Bawa musik Banyak-banyak Tapi kita cari Komersilnya Komersilnya Kayak apa Kita lihat Di lagu Akhir Cinta Begitu Dikeluarkan Itu meledak Yang bukan main Album pertama Album pertama Dari situ Dari situ Saya katakan Mulai kami hidup Jadi kami Sudah mulai Bisa beli Alat musik Termasuk rumah Komplek Panbers Dibeli Dari Akhir Cinta Itu kalau boleh tahu Zaman itu Bisa Berapa Rupiah Yang dikumpulkan Dari satu Hit Kalau dibilang Jumlah Rupiah sih Cukup lumayan Boleh katakan Ya artinya Ya kalau Kalau di sekarang Yang dikatakan Itu ya Jumlahnya ada M nya lah Kalau Nilai Zaman dulunya Kalau itu Dikonversikan Ke nilai sekarang Iya nilai sekarang Ada M nya Jadi artinya Pada saat itu Kita juga Kayak mendadak Padahal masih kecil-kecil Ya Om Asido masih SMA itu ya Yailah Duit disini Duit disini Lari kemana Lari bakal Ke pub Saya pun hobi dulu Denger musik di pub Lari kesitu aja Habis Bini gak punya Masih muda Jadi santai aja Jadi artinya Hidup tuh Boleh dikatakan Bebas terbatas lah Bebas tapi kita terbatas Sempat gak om Ini mungkin agak sedikit Tapi menarik juga nih Lari ke drugs mungkin Era itu Karena kan flower generation juga Dari luar negeri Gelombangnya besar Oke pertanyaannya asik sekali Bagi saya Saya memang dulu Peminum Dan pemabok Tapi ada batasnya Saya tahun 2000 Stop Minum Kenapa Saya sempat sakit pak Yang kena serangan jantung Akhirnya saya mengalami Kematian Mati suri Selama Hampir Boleh katakan 10 menit Sejak itu Insap Tidak mau minum lagi Dan berjanji Sama yang kuasa Saya tidak mau minum Sampai sekarang Sampai sekarang Ya Boleh dikatakan Tidak Tapi tidak sama sekali Tapi masih ada Mungkin cuman Ya Hanya segera nyicipin aja Untuk Namanya Seperti Apa namanya Dikatakan Seperti Narkotik ya Kalau sampai saat ini Sampai sekarang Saya belum pernah merasakan Bahkan saya pernah mengantongi Jaman-jaman ekstasi Siu di Digor Datang anak muda Lagi saya main band Aduh Abang ini Makan dulu Biar lebih asik lagi mainnya Oke Bagaimana saya menghormatin dia Saya belakang Yang saya ambil itu Padahal tinggi Saya makan Wah main saya goyang Wah bagus Datang lagi Ini lagi Saya itu lama-lama Banyak juga Yang orang ngasih Ekstasi sama saya Yang warna merah jambu Yang apa semuanya Tapi saya belum pernah sama sekali Sampai detik ini Saya belum pernah Sama sekali Nyobain-nyobain juga Gak pernah Tapi temen Kakak-kakak di Pahan Bers dulu Gimana? Sama juga Mereka tidak pernah Yang namanya narkotik Apa semuanya Karena mereka ini semuanya Gak tahu Gak mau Yang Perokok cuma satu Bang Doan Yang lain gak merokok semuanya Oh gitu Iya Yang peminum cuma satu Cuma saya doang Yang lain Enggak Karena kan Kalau kita mundur Ke tahun 70-an gitu ya Tahun 60-an 70-an itu Orang bilang kan Psychedelic Rock gitu Itu kan terpengaruh dengan LSD gitu kan Dengan acid gitu Nah Pahan Bersendiri berarti Bisa dipastikan Diceritakan ketika Membuat album pertama Yang Pasti ada Orang mikirnya kan Ini kan trippy banget Lagunya gitu kan Ada gema-gema Echo-nya Gimana gitu Seperti ada lagu I am by I am by the fly Katanya Kayak lagi fly Memang itu cerita sebenarnya Waktu orang fly ya Lagu high itu Jadi artinya Orang kalau pikir Wah ini Pahan Bersendiri pasti Make Saya gak pernah Make semuanya Saya kalau ngeliat Temen saya Yang nyuntik Yang begini Yang begini Udah pernah Suruh nyicipin Saya gak mau Oke Jadi album pertama itu Ini ya Istilahnya Sober gitu ya Dibuat dengan Memang kemampuan musikal Para personil Pahan Bers ya Secara sadar ya Istilahnya Masa-masa Masa-masa Boleh katakan Masa-masa yang Berlaku hari itu Orang musim-musim Semuanya Narkotik Jaman dulu Pan Morphing Kalau gak salah Jaman-jaman itu Sama Ganja Itu aja Jadi kita ikutin Apa sih semuanya Yang mereka Kita jadikan Buat lagu Dan mereka semuanya Denger lagu itu Jujur Jujur aja Bang enak kali Bang Enak kali Sampai narik Lagu Bang Kita cuma Belang Oke lah Gak apa-apa lah Selamat lah Ikutilah semuanya Kalau kami bisa Buat lagu aja Kalau disitu Belum pernah kita Oke Ini bener juga gak nih Om Katanya zaman itu Karena persaingan Bisnis musik gitu Entah label rekaman Entah band Itu Banyak terjadi sabotase Termasuk Dialami paham bers Ketika rekaman Bener om Oh Kalau di rekaman Kita gak pernah Tapi kalau untuk Show band Sering Ya kalau zaman Show band dulu Semuanya Kalau main band Kalau zaman sekarang Main band Itu Sound system Dibawa sendiri Tidak Disewakan Jadi kita tinggal Main Kok zaman dulu Enggak Main band Sound system Bawa sendiri Yang ini Pakai ini Yang ini Pakai ini Cuma Satunya Cuma Sabotasinya Cuma apa Kabelnya digunting Kabel lospecker Itu digunting Kita main Kok gak denger Cari Kita punya Opertire sibuk Tenis sibuk Akhirnya Nyambung lagi Baru ada suara lagi Itu Sabotasinya Sampai situ aja Tapi itu karena Persaingan Bener om Karena persaingan Ya bisnis Industri musik era itu Atau Ya orang iseng aja Atau gimana Kalau menurut Sebenernya Karena penampilan aja Biar oke aja Mereka Mereka kan Istilahnya Kalau zaman dulu Show Show gitu Jadi semuanya masing-masing Punya Punya gaya masing-masing Punya musik Alat musik Masing-masing Jadi artinya Yang supaya menonjol lah Gitu lah Jadi Kalau sekarang Kalau sekarang Enggak Sound system Disiapin ya Tinggal dateng Dipake remer Tapi operator Bawa masing-masing Gitu Dulu Operator Kurang Kalau sekarang Enggak Operator ini Bawa masing-masing Orangnya Gitu Ada cerita menarik Ketika tour Karena kan Ya Zaman sekarang Pasti jauh berbeda Ketika Zaman 70an itu Maksudnya Mungkin dulu Promoter belum banyak Venue tempat Belum banyak Tadi alat musik terbatas Ada cerita-cerita lucu Yang inget Jadi kalau jaman dulu Kalau lagi mau show Pan ada namanya Rolling show Kita diajak keliling Gitu Kita show jam 8 Jam 5 kita Oke Naik Mobil Mobil terbuka Wah baru Pambers nanti main Pambers Promosi gitu Keliling-keliling Itu Yang paling kesel Cuman satu Abang saya Abang dua Kita mau Diajak keliling Kering Gitu Bukan capek Udah capek Katanya Diajak muter-muter Cuman ada kesan Yang paling Yang paling Waktu itu Waktu diajak Keling-keliling Juga Yang paling Berkesan saya Yaitu Saya di Jogja Distopin sama Nenek-nenek Kira-kira Ngapain Nenek-nenek Nenek itu Rupanya Nenek itu Funza saya Ngefans banget Saya disuruh Ditarik saya Dari mobil Dari kap mobil Tarik Dipeluk lah Nenek-nenek Apa boleh Buat lah Kita Paling jauh Sampai mana Dulu Papua ya Udah sampai Irian Di Irian dulu Kalau Mau tau Yang nyewa Kapal terbang Cuma Pampers Sewa pesawat Sewa pesawat Artinya Kita Abis Main di sorong Main di biak Penderbang Nggak ada Semua Kita sewa Pesawat Kita sewa Jadi Kayak miliki Sendiri aja Sewa Sampai Sampai disana Kita pernah Menyewa Jaman Jaman dulu Sampai nyewa Kapal terbang Ini kita kan Ngomongin Pengarsipan gitu Ngomongin nanti Gimana Video wawancara kita ini Mungkin bisa Dinikmati oleh Generasi-generasi Penikmat Pambers Selanjutnya lah Sampai kapanpun itu Saya pengen Tau juga Ngom Atau pengen Minta Om Menceritakan Kira-kira Gimana sosok-sosok Almarhum Kakak-kakak Dari Om Asido Satu persatu Mungkin ada kenangan Yang Menarik Ketika bermain band Bersama Mungkin dari Almarhum Om Hans dulu Kalau Kita mulai dari Bangas Bangas ini adalah Sosok yang pendiam Jadi kalau Dan dia Tugasnya Sebagai pengatur Seragam kita Dan Latihan Dia tuh Nomor satu Dan pengatur fans Dia Bangas Jadi kalau Latihan dia Tuh kan Hari ini kita latihan Hari ini Jam ini Gak boleh ada yang lawan dia Ikut Ikut Kita latihan Fans juga Dia yang ngatur Fans dateng Dia yang ngelayani Fans-fans semuanya Surat-surat juga Dia yang ngatur Semuanya Nah Kalau Kalau Bang Doan Jiwanya Memang dia Emang Yang Yang sangat seniman Adalah Bang Doan Jadi Pendiam dia Jadi artinya Gak terlalu banyak 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 Cenceng lah Jadi Enak aja Nah Kalau Bang Benny itu Boleh katakan Keciwa Pemimpinnya Jadi artinya Kita ngikutin aja Yang dulu Dalam soal Kita gak punya Gak pernah punya Manager Zaman dulu Jadi gak pernah Punya manager Kenapa Zaman dulu Yang manager Pampers juga Makanya Ada show Benny yang ngatur Yang ngatur Show Perjalanannya Benny gini Ini Kadang-kadang Ada Panditia Datang ke saya Saya yang ngatur Perjalanan Tapi kalau Perjalanan itu Dipegang oleh saya Banyak orang yang Mengeluh Abang-abang saya Pasti deh Kalau si Doknya Megang Makanannya Kurang Katanya Kanapan Saya kurang pinter Ngatur mereka Oh ini Makan begini Kalau Benny Penatur Gini Kalau saya Asal aja Yang penting Saya happy Itu aja Ini menarik ya Ketika band besar Pada era itu Semua dikerjakan Sendiri ya Tapi Ada baiknya Tapi ada jeleknya Kenapa Karena sekarang ini Kalau Satu band Tanpa manager Saya harus Iya Kalau untuk sekarang Gak bisa Makanya saya berpikir itu Makanya saya Sekarang saya ini Mengambil Suatu manager Yang bisa mengatur saya Kalau dulu sih Ya kita manager sendiri Mau main sendiri Mau enggak apa Saya enaknya aja Jadi Gak 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 terpimpin lagi Masih ada Gak sih om Mimpi dari Panbers yang belum Kesampean Setelah lebih dari Lima dekade Ah Begini Kalau kita sih sebenarnya Lagi bermimpi Kalau saya sih Bermimpi gini Gimana ya Kalau Panbers ini Punya mesium Mesium Panbers Supaya Yang muda-muda ini Bisa mengetahui Panbers nantinya Itu mimpi saya Ya Ya jadi artinya Pengen sekali Saya semuanya Kalau saya pribadi Saya Saya ingin Seperti Bang Benny Bang Benny Bang Benny Pernah bertemu Dengan Yang namanya Presiden Suwarto Megawati Bahkan SPY Itu pernah Bertemu sama dia Mungkin di foto-foto Kiri kanan Yang ada nih Jadi ada Pernah bertemu semuanya Kalau saya Yang cuma keinginan Ya kalau memang Dapat ya Saya ingin bertemu Dengan Pak Jokowi Karena itu favorit saya Ya mudah-mudahan Nanti setelah tayangan ini Om ya Moga-moga Bisa ketemu dengan Bapak Presiden Jokowi ya Karena saya suka sama dia Siap Om Kalau nanti main drum Di hadapan Pak Jokowi Oh saya siap Kalau di request metal Gimana kan Pak Jokowi Saya siap aja Oke Mantap Oke Om Ini saya akan membahas Satu persatu Kisah dibalik Lagu-lagu Panbers nih Om Ini kan Kalau zaman saya nih Sebenernya Hit-hit Kayak Gereja Tua Gitu-gitu kan Masih diputer terus Om di streaming service Kayak Ya ada Digital streaming service Termasuk dari Youtube segala macem Sampai hari ini kan Masih diputer Nah mungkin mereka-mereka Yang mendengarkan Lagu-lagu Panbers Kurang paham nih Cerita dibalik Lagu-lagu Legend itu Nah ini Mumpung ada Mas Ido nih Soal Pertama nih Om Ada berapa yang saya pilih Gereja Tua nih Om Ini saya juga penasaran nih Gereja yang dimana nih Om Sebenernya jadi inspirasi lagu nih Soalnya Gereja Tua ini Ini tercipta Bang Benny Waktu Menceritakan waktu Dia di Palembang Di Zaporius Kok jaman dulu Pan Yang namanya Bercinta gak Kayak jaman sekarang Gisela Pergi jalan sama-sama Pacaran lah ya Gitu ya Kok jaman dulu Enggak Ngeliat aja Colek dikit aja Udah Udah termasuk I love you Ke jaman dulu Jadi artinya Ada namanya Hari Minggu itu Di Apa namanya Di Di Palembang itu Namanya Ke gereja Di gereja Abis pulang gereja Keluar dari gereja Ngobrol-ngobrol lah Di teres apa Di pinggir gereja Itu Itu udah namanya Bercinta Jadi artinya Begitu Namanya gereja tua Jadi kenapa gereja tua Memang gereja itu Sudah tua sekali Apa Berdirinya Di Gereja Zaporius dulu Francisco Zaporius ya Ya Itu jadi artinya Karena kita kan dulu Semuanya Di sekolah di Zaporius Palembang Kita asli di Palembang dulu ya Sampai bahasa pun Di rumah kita Bahasa sehari-hari Bukan bahasa Batak pak Bahasa Palembang Kita semuanya Karena ngikut ayah Yang tadi Seorang Bangkir ya Iya Jadi Keliling-keliling lah kita Bapak kerja di Surabaya Kita Surabaya Bapak dibangka Kita kebangka Ikutin Beliau aja Oke Jadi terjawab ya Gereja tua itu Sebenarnya gereja Francisco Zaporius Di Palembang Gereja Katolik ya Selanjutnya Pilu Om Pilu ini Cuma lagu yang berkesan sekali Sewaktu Ayah saya Setelah meninggal Bang Beni Malam-malam itu Terentak kebangun Dia keluar dari kamar Di luar kamar itu Ada sosok yang Melintas Di depan dia Udah merinding saya Jadi artinya Bang Beni Langsung Dia Ditulis Ini aku punya lagu Katanya Aku baru ketemu Papi Temu Papi Dimana Melintas Katanya Di ruang makan itu Ditulis Makanya Disitu ceritanya Jadi dia menceritakan Mengenai Ayah Yang Melintas Dilihat di matanya Dia Matanya kau pergi Jadi makanya Tak akan kembali Itulah Ceritanya Pilu Jadi betul-betul True story Jadi Bisa dibilang Lagu ini Kalau Di Menurut penuturan Oma Sido Bukan lagu cinta Tapi lagu yang Dipersembahkan Karena pengalaman Spiritual Dari almarhum Beni Panjaitan Yang melihat Sosok Sang ayah Setelah Kepergian Tahun 72 Kalau gak salah Kepulangan ayah Meninggal Papi Ya tahun 72 Jadi Masa-masa Panbers Mau meledak Ya lagi Meledak Bahkan dia Sebelum Almarhum Meninggalkan kita Setelah kita pulang Dari Taisik Malaya Itu yang terakhir Dia cuma nanya Bagaimana Lagu Akhir Cinta Sukses gak Sukses Bagus Cuma gitu aja Nah ini mumpung Kesebut lagu Akhir Cinta Boleh diceritakan gak Gimana prosesnya Karena itu Salah satu lagu Yang membawa Panbers ke Level nasional Dan Jadi band Terbesar Sampai hari ini Ya memang Bang Benny Itu punya Yang baik Jadi artinya Dia buat saya Dari bagian Akhir Cinta Itu Satu lagu Yang tanpa Ya artinya Tidak ada Satu kisah Kehidupan Daripada Bang Benny Kalau sebenarnya Cuman Dia buat lagu Demikian Kayak lagu Itu meledak Yang tahun 70 Gak salah ya Rekaman pertama Kita paham Bers ya Lagu Akhir Cinta Itu Kalau gak salah Lagu itu Didengar oleh Diktamimi Yang punya Dimita Dia denger Di Apa Di TV Dilihat di TV Dia kirim Sama kita Dengan bahasa Inggris Disangkanya Kita pinter Semua bahasa Inggris ya Bagaimana Kalau Umpam Rekaman Kita bilang Oke oke Saja silahkan Jadi kalau Akhirnya Dia datanglah Ke rumah Saya ajak Panbers Mau rekaman Mau gak Mau Langsung kita jawab Mau Oke Dia bilang Oke nanti kita rekaman Kita Didi minta Gitu loh Oke jadi Bisa dibilang lagu itu Mengubah nasib Panbers ya Iya Yang artinya Dari gak tau apa-apa Jadi tau Gitu loh Oke Oke kemudian Lagu selanjutnya Hidup terkakang Ini juga Nah hidup terkakang Itu story juga Jadi artinya Bang Beni pun komunikasinya Untuk orang-orang tuh Dekat lah Ada seorang cewek Di Gadis di Palembang Dia bercerita Bang Beni Aku nih Kenapa aku Disama Bapakku selalu dipikin Gak boleh keluar Pacar pun gak boleh Kalaupun aku ngeliat Ada cowok Aku liat jendela aja Gak boleh aku keluar Tolonglah Bang Buatin lagu ini Bang Supaya Bapak saya Mengerti tentang kehidupan saya Beni cerita Saya selalu di rumah Tidak pernah keluar Ya dikekang Bini buat lagunya Lagu itu jadi Dikirimlah sama dia Bang Dalam bahasa Pelembang Bapakku lah denger Lagu Awak Lagu Awak tuh katanya Lemak Nian Katanya Enak sekali katanya Bapakku Mulai sadar Jadi Akhirnya Mereka itu Berpikir Aku boleh dibebaskan Jadi aku Akhirnya Sejak lagu itu Dia boleh pergi Pergi kemana-mana Tapi aku Tahu diri Aku bebas yang terbatas Gitu aja Lagu hidup terkekang Itu terus story Betul-betul Nah selanjutnya nih Yang menarik Di era itu Pan Burs Punya lagu Mister Blow On Keci banget Dari judulnya Asik Zaman dulu kan Kalau orang apa-apa Kalau orang ngebeko Kan namanya Blow On Blow On Jadi kata-kata ini Betul-betul Kata orang lagi Mode lah Kata-kata Blow On Dipake ya Kata-kata itu Jadi tren ya Makanya Bang Menitri Semuanya terblown Ya saya lah Sebenernya cerita itu Isinya Oh Master Blow On Benio cuman gitu Jadi saya buat drum yang Yang gimana-gimana Akhirnya lagu itu Terbuat jadi bagus Itu Lagu itu gak lama bang Buatnya bang Cepet ya Cepet di studio Dibuatnya bang Di studio Master Blow On itu Jadi dibuat di studio Akhirnya jadi lagu Ya udah Direkam Enak Tapi untuk lagu-lagu Bahasa Inggris itu Memang strategi dari Panbers atau Gimana Karena kan setengah Waktu album pertama Bahasa Indonesia Setengah bahasa Inggris Begini Kita dulu Kalau dengar radio Lagu Pasti lagu barat Terus dong Gak pernah lagu Indonesia Gak ada lagu Indonesia Jadi strateginya kita Disampil buat lagu Indonesia Keluar Kita baur dengan lagu barat Untuk Ya boleh kata Untuk mengikuti Kemauan daripada Penggemar Penggemar lagu Jadi kita buat Demikian Jadi kita buat Lagu barat Memang Memang zaman yang Pampers itu Boleh katakan Klinci percobaan lah kita Untuk Membongkar musik barat Ke Musik Indonesia Gitu Oke Itu ide dari Almarhum Om Beni Atau Atau memang Visi Barang-barang dari awal Bang Beni Bang Beni Bang Beni itu Visioner ya Aduh Sejak kepergian dia Adih lah ya Hancur kenapa Dia itu Mempunyai Apa Fisik Mempunyai pemikirannya Bagus sekali pak Apa yang dia bilang Selalu Tepat Gitu Oke Mungkin ini untuk Melengkapi Kisah Pampers ini ya Dan Jembatan menuju New Pampers gitu ya Mungkin Kita ngobrol-ngobrol Dengan Mas Om Hardy Dan Maxi Om Maxi Ngomongin Pampers Gak lengkap Kalau kita gak melihat Sosok-sosok Yang ikut Mengiringi Perjalanan Pampers Ini Walaupun Dempet-dempetan Tapi tenang Udah aman Tadi semua tim Kami sudah kru Udah Tes Anti-gen Dan Ini ada Disini ada Om Maxi Pandelaki Kemudian ada Bang Hardy Suryabakti Ini Om Maxi Udah ngikut Pampers Sebagai edisional Awalnya Dari tahun 70-an ya Udah ya 79 79 Kemudian Udah tumbuh bersama Hit-hit Pampers Juga Kemudian Bang Hardy Suryabakti Ini Sekarang Di manajemen Pampers Ini Ngomongin Sejarah Pampers Perjalanan panjangnya Saya mau tanya dulu Ke Bang Maxi Ada gak Kenangan Yang gak terlupakan Ketika Bareng-bareng Dulu Tour Dan di masa-masa Kejayaan 70-an Pampers Kayaknya mungkin Seminggu gak berhenti-berhenti Bang ya Bang Banyak sekali Kalau kita mau Bicara cerita Tentang Perjalanan Pampers Turnya Studionya Rekaman Itu banyak Banyak Karena saya Sebelum gabung Bermusik Sama Pampers Saya di Pampers Sebagai lighting man Oke Karena Pampers Kalau show itu Itu semuanya Satu tim itu Ya kru sound system Kru lighting Itu semua jadi satu Kita jadi sekitar 30 orang Kalau kita mau show Nah saya kebagian lighting Bagian-bagian lighting man gitu Nah itu Kalau kasus-kasus Ya ini kak Yang paling kacau ya Beliau Inilah Yang selalu Bikin rusuh Kalau lagi show Banyak 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 suka dukanya Jadi pelajar Pampers Menyenangkan Banyak yang bisa dipelajari juga Baik Dari sisi Management Bagaimana Bang Benny Mengatur Kalau kita mau show Persiapannya seperti apa Mulai dari Rakam Lakian di rumah Sampai ke show Ini kan sebagai Di luar keluarga kandung gitu ya Nah Ngeliatnya gimana nih Bang Maksi nih Ketika mereka pada ribut nih dulu nih Berantem atau apa gitu Misalnya Ya Mau gak mau saya harus jadi Orang yang di tengah ya Karena saya kan Outsider nih Outsider Jadi Saya gak bisa memihak ke kiri Memihak ke kanan Walaupun memang Dari mereka berempat Saya paling deket sekali Sama Bang Doan Oke Kebetulan Gak tau ya Bang Doan juga Belum gini Sebenernya sih Dari kesehari-hariannya aja Dia banyak Kalau jalan kami berdua Jalan Terus bicara musik Perkembangan musik Seperti apa gitu Tapi Kalau ada ke kasus-kasus gitu Ya terpaksa Saya memang harus netral Di tengah Ngademin yang ke kiri Ngademin yang ke kanan Parah gak duk dulu Kalau Kalau ngambuk Lumayan juga Kalau kayak rekaman Tiba-tiba Rekaman salah-salah Kalau salah kan mereka Kenapa salah Bener-bener gitu Nambah Kalau gitu lah Gue pulang aja Nah kita ngademin Udahlah Jangan pulang Sabar dulu Istilah dulu Ngopi-ngopi dulu Nanti udah cooling down Masuk setuju Balik lagi Oke Oke nih Bang Hardy sendiri nih Sebelum ke Panbers Sebelumnya sebagai kolektor gitu ya Colektor musik-musik Indonesia gitu Mungkin Dari kacamata Bang Hardy Bisa melihat Panbers ini Sebagai band yang Seperti apa sih Posisi di Peta musik Indonesia gitu Ya Panbers ini termasuk Ben Papa Natas lah ya Setelah bus plus ya Dia punya hisi juga banyak Itu kan Dan Yang paling Menurut saya itu Yang paling hebat itu adalah Bang Benny itu Bisa mengontrol adik-adiknya semua Oke Jadi kalau Bang Benny bilang A Semua ikut A Beda kalau yang lainnya ya Yang A yang tentu Mungkin tau lah Siapalah grup band itu kan Nah jadi Nah jadi Benny itu punya jiwa Benar kata Bang Sido Punya jiwa kepemimpinan yang tinggi Saya Kenalan Benny dulu Dari tahun 90-an Ya kan Saya setelah saya Pernah pegang Plus plus 2 tahun Sampai 98 Terus saya pegang Deloitte Dan Saya juga Semasa Almarhum masih hidup juga Saya udah pernah pegang Panbers juga Tidak terlalu lama Karena saya Deloitte itu Lebih banyak main Di luar Indonesia Terutama Singapura Malaysia Jadi saya gak bisa pegang Nah setelah Setelah Kita sudah Setelah Almarhum Sudah Tidak ada Nah mereka Minta kita Untuk membantu Panbers Nah Panbers sendiri Buat teman-teman yang masih belum tau Sekarang ini Jalan dengan Konsep New Panbers ya Jadi Om Asido Mendapat Amanat Dari Almarhum Almarhum Beni Panjaitan Untuk meneruskan Kiprah Panbers gitu ya Cuman tadi Biar nanti Om Asido cerita gitu ya Tadi Sempat bilang Kalau Terlalu berat Mengemban misi Meneruskan itu Dan akhirnya Dibantu oleh Bang Maksi Dan Bang Hardy Mungkin Om Asido bisa Ceritau Gimana itu amanat Dari Bang Beni Untuk meneruskan Panbers Kalau saya boleh cerita Panbers kalau saya cerita Sebelum Sebelum Berangkat dia Dia pernah Sempat ngomong Dengan gayanya Dia Yang tidak bisa bicara Cuman saya Baca miliknya Pampers Teruskan Sebelum ini Baru dia Jumpul tangan Sampai itu Saya berpikir Dia mengarahkan Pampers itu Tidak berhenti Maka Maka saya punya tugas Yaitu Melanjutkan Pampers Saya berat juga Melanjutkan Namanya Pampers Saya harus Merubah Apa yang Bentuknya Pampers Maka saya Bentuk dengan Nama New Pampers Berarti Tidak memberakan Pampers Yang Original Kita buat Yang baru Pampers Tapi tetap Saya Yang Memikul Pampersnya Teman-teman Saya Terus membantu Menggandeng saya Untuk Maju Pampers Begitulah Pak Ceritanya Untuk Teman-teman Sendiri Kira-kira Mbak Harbi Ada Konsep Atau Visi Yang Bisa Diceritakan Sebagai Orang Yang Sekarang Di Manajemen Pampers Bersama New Pampers Akankah Pampers Meneruskan Legacy Musik-musiknya Atau Ada Hal Baru Yang Mungkin Bisa Dishare Ke Pengemar Pampers Yang Jelas Kita Akan Tetap Menyajikan Luku Pampers Tapi Banyak Juga Komentar Komentar Orang Yang Kenapa Pampers Tidak Nyanyi Lagu Lagu Yang Funk Yang Hard Rock Banyak His Yang High Jadi Kita Coba Dengan New Pampers Ini Kita Akan Coba Menyanyikan Lagu Lagu Mereka Yang Katanya Yang Hard Rock Yang Sekedalik Kita Sekarang Ini Melatih Lagu Lagu Yang Musik Keras Mereka Mereka Punya Album Hard Rock Atau Heartbeat Hujan Badai Jawa Cinta Nah Kita Coba Menggabungkan Itu Mereka Lagi Dan Karena Itu Kan Kita Perlu Vokalis Juga 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 Kita Tambah Satu Orang Vokalis Yang Khusus Menyanyi Lagu Barat Disamping Itu Kita Juga Mulai Bikin Ikut Trend Sekarang Bikin Channel Youtube Panburst Band Official Nanti Disitu Kita Akan Mencoba Melatih Lagu-lagu Panburst Yang Mungkin Tidak Pernah Dinyanyikan Dalam Show Dia Akan Kita Coba Latih Disini Jadi Ada Beberapa Lagu-lagu Dari Om Benny Yang Nggak Dirilis Bersama Panburst Itu Kita Akan Mengeluarkan Satu Album Baru Panburst Dimana Ada Beberapa Lagu Ciptaan Benny Panjaitan Tetapi Belum Pernah Dinyanyikan Panburst Jadi Dikasikan Grup Ada Tuna Netra Ada Siapalah Ada Beberapa Hits Juga Tapi Bukan Panburst Benny Solo Kita Coba Rekam Ulang Ini Mumpung Ada Bang Hardy Disini Saya Mau Todong Langsung Bang Kira-kira Mungkin Nanti Piringan Hitam Dari Panburst Dirilis Lagi Karena Sekarang Banyak Yang Dari Musisi 70-an 80-an Dirilis Lagi Pastilah Cuman Tau Sendiri Master Itu Sudah Entah Kemana Sekarang Kita Coba Restore Audio Tapi Kalau Sudah Kita Dicoba Sudah Album Pertama Sudah Saya Keluar Bentuk CD Kami Cinta Perdamaian Ya Sudah Bentuk CD Nanti Setelah Itu Kita Dapat Yang Benar Bagus Akan Kita Rilis Seluruh Album CD Mita Akan Rilis Bentuk Vinyl CD Maupun Kaset Oke Jadi Tunggu Aja Buat Yang Koleksi Sabar Ini Tadi Sobat Ngomongin Soal Master Segala Macem Saya Penasaran Om Asido Kan Kalau Band Saya Ketemu Band Jaman Dulu Yang Jadi Persoalan Royalty Selalu Itu Yang Dikeluhkan Kalau Dipan Bersendiri Gimana Mas Ido Karena Hitnya Sampai Sekarang Masih Muter Terus Apakah Hak Itu Masih Ada Tentunya Masih Ada Tapi Kami Sedang Mengurus Haki Ya Jadi Saya Bantu Ya Kalau Album Dulu Mereka Dibayar Flat P Beli Putus Tapi Mereka Juga Dibayar Murah Mungkin Bang Sido Menyatakan Dengan Laku Air Cinta Bisa Beli Bangunan Ini Tanah Komplek Panbers Berapa ribu Dulu 8000 8000 Meter Dengan Teman Satu Lagu Berarti Berapa Honor Tapi Seiring Ini Kita Coba Untuk Merapikan Jadi Kita Sudah Sepakat Dengan Keluarga Al-Mahrum Beni Al-Mahrum Doan Hans Termasuk Bang Sido Ini Kita Bikin Satu Kesepakatan Bahwa Royalty Yang Atas Nama Panbers Itu Dibagi Data Oke Dibagi Data Nah Ciptaan Masing-masing Kembali Ke Ali Waris Misalnya Lagu Ini Ke Istri Lagu Bang Sido Lagu Ini Ke Anak Doan Anak Hans Dan Itu Kita Lagi Urus Di Haki Termasuk Channel-channel Youtube Yang Mempake Barangkali Ada yang mempake Pampers Apa Pampers Itu Akan Kita Tertipkan Dirapikan Jadi Pampers Dan itu Sudah Mulai Berjalan Sudah Oke Om Ini Saya Tadi Lupa Nanya Om Mas Hidu Ini Atraktif Banget Bang Ardia Kalau Lagi Main Jalan 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 Itu Sebenernya Terinspirasi Dari Siapa Bang Bisa Sampai Wah Kadang Naik-naik Gitu Pake Kaki Segala Sebenernya Itu Dari Sendiri Bang Naluri Iya Jadi Artinya Kita Sendiri Kalau Kita Main Apalagi Musik Dengar Musik Ah Gue Pengen Diri Itu Sendiri Cuma Yang Terakhir Saya Sempat Berdiri Main Berdiri Waktu Acaranya Bang Benny Di Yang Barusan Mengenang Bang Benny Saya Sempat Itu Berdiri Tapi Nama Udah Tua Sempat Jatuh Tapi Jatuh Tapi Tidak Membahayakan Saya Bikir Saya Diri Ya Jatuh Sudah Sudah Saya Enggak berani Oke Ini Untuk Menutup Wawancara Kita Mungkin Tadi Saya Udah Nanya Ke Mas Sido Tentang Sosok Sosok Testimoni Dari Para Personil Panbers Supaya Lebih Fair Ini Ada Bang Hardy Dan Ada Bang Maxi Gitu Ya Nah Saya Tanyakan Satu Satu Ke Bang Hardy Dan Bang Maxi Tentang Testimoni Para Personil Panbers Karena Mengapa Ini penting Karena Kita Dapat Perspektif Yang Utuh Tentang Para Personil Panbers Baik Yang Masido Maupun Sudah Mendahului Kita Dari Bang Maxi Dulu Mungkin Bisa Ceritakan Sedikit Tentang Bang Hans Bang Hans Almarhum Sebagai Anak Tertua Jadi Beliau Banyak Ngayom Banyak Ngayom Kita Banyak Membeli Nasehat Mengarahkan Kita Yang muda-muda Ini Sebaiknya Harus Bagaimana Menghadapi Yang lebih Tua Banyak Membeli Nasehat Positif Di era Kita Masih Muda Kan Takutnya Waktu Itu Drugs Minum Beliau Sebagai Sosok Yang Paling Tua Kalau Bang Benny Beliau Intinya Lebih Ke Kerja Pemikirannya Lebih Ke Kerja Beliau Orangnya Sangat Optimis Kalau Mau Punya Cita-cita Apa Mau Punya Rencana Apa Beliau Selalu Kalian Jangan Ragu-ragu Jalanin Aja Apa yang Kalian Pikir Kalau Memang Itu Baik Jalanin Jangan Ragu-ragu Gak Usah Takut Kritik Gak Usah Takut Diprotes Yang Mending Kalian Jalannya Benar Itu Bang Perhatian Untuk Musik Aransmen Banyak Diskusi Aransmen Dan Humoris Orangnya Humoris Pencair Suasana Betul Banyak Bikin Bikin Lucu-lucu Apalagi Tur Keluar Kota Itu Beliau Seperti Yang Dilihat Sekarang Wah Ini Juga Menyenangkan Maksudnya Jadi Memberi Suasana Humor Kalau Lagi Di Grup Biasanya Sering Dilendekin Siapa Kalau Lagi Bercanda Kebanyakan Memang Kenanya Paling Bungsu Paling Kecil Jadi Korban Terus Gitu Oke Nah Kalau Dari Bang Hadi Ngeliat Gimana Masing-masing Personil Kalau Bang Khas Itu Saya Nggak Nggak Karena Kan Waktu Saya Masuk Sembilan Itu Dia Sudah Sakit Dan Dika Keluar Tapi Kalau Dari Sosok Bang Benny Itu Saya Sering Ngobrol Mungkin Bang Silo Bisa Lihat Kita Ngobrol Di Tempat Dia Bisa Sapi Jam Satu Jam Dua Kita Bicara Soal Musik Karena Kebetulan Saya Kolektor Dan Dia Juga Saya Tau Lagu Lagu Jadi Kita Diskusi Soal Musik Kadang-kadang Misalnya Bang Benny Lagi Nggak Ada Kerjaan Telepon Saya Kita Ngopi Ngopi Di Pasal Senang Soal Musik Itu Kalau Bang Doan Ini Dia Yang Pertanya Humoris Bukan Humoris Jail Oke Dia Jail Orang Humoris Iseng Pernah Diisengin Apa Bang Sido Sama Almarhum Bang Doan Pernah Dijahili Gimana Nih Udah deh Pokoknya Udah Dijahil Yang Sampai Yang Terbusuk Busuk Saya Bila Kata Demikian Ya Bicara Lagi Tidur Dia Dia Lus Lus Kemuka Saya Gini Gini Itu Iseng Dia Orang Jadi Artinya Artinya Semaunya Semaunya Iseng Karena Humurnya Begitulah Lucu Sekali Dia Oke Kalau Bang Asido Gimana Mengerti Wah Kalau Demang Masih Cerita Ini Nekosita Mada Never ending Story Saya Sebelum Kenal Pumber Saja Misalnya Kita Main Di Club Mana Saya Tidak 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 Lagi Saya Tidak Ketemu Lagi Dia Saya Sampai Ketiga Kali Club Ketemu Ketemu Lagi Dia Raja Pesta Berarti Wah Bukan Lagi Dia Itu Gimana Dulu Kuat Semalam Untuk Pindah Pindah Club Kuat Raja Pesta Raja Kawin Dengan Beda Itu Tiap Klub Oke Bisa Dibilang Dulu Penggemar Perempuan Fans Fans Atau Groupies Banyaknya Ke Masido Kayaknya Begitu Itu Betul Iya Karena Saya Orangnya Cepet Deket Terutama Perempuan Teri Cepet Saya Deket Jadi Artinya Enak Diajak Ngobrol Diajak Bergaul Diajak Pergi Oke Mungkin Ada lagi Trivia Trivia Atau Hal-hal Menarik Dari Memori Bang Hardy Atau Bang Maxi Yang Bisa Diceritakan Numpang 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 Iklan Boleh Silahkan Boleh Oke Jangan lupa Subscribe Panburst Band Official Oke Jadi Udah Ini ya Udah Relevan Sekarangnya Dengan dunia Digital Panburst Oke Mungkin Bang Maxi Ada cerita Lucu Atau Mungkin Yang Nggak Terlupakan Mengenang Panggung Yang lucu Atau Rekaman Yang Unik Inspirasi Penulisan Musik Mungkin Gereja Tua Atau Apapun Itu Terus Bang Maxi Ingat Oh Ini Menarik Ini Banyak Yang Bingung Juga Yang Dulu Yang Pasti Kalau Mau Masuk 20 Teman Kan Kalau Sekarang Kita Bisa Nyimpen Data Musik Kita Di Komputer Kalau Dulu Kan Ada Tap Deck Jadi Panburst Bang Benny Bang Sido Kita Kepuncak Satu Minggu Pasang Tap Bawa Gitar Akustik Kalau Dapat Ide Tiba Tiba Langsung Pakai Kaset Dapat Satu Baik Santai Lagi Jalan Jalan Dapat Ide Masuk Kamar Lagi Bikin Itu Yang Menarik Terus Gak Gak Lepas Dari Humornya Dari Jailnya Kalau Lagi Mau Bikin Album Baru Ada Yang Seru Mungkin Ketika Kepuncak Atau Apa Biasanya Tuh Gimana Tuh Sambil Olahraga Mungkin Atau Kalian Jalan Jalan Yang Dijeritakan Rahasia Kayaknya Cerita masa muda Waktu muda Melihat orang nyenter Apa istilahnya orang nyenter Pila-pila Pila-pila Nah Itu Ada Macem-macem Tapi Kalau Saya Bercerita Menaik Kelucuannya Itu Masalah Show Boleh Saya Cerita Silahkan Dengan Senang hati Waktu itu Saya Show Ada di Pematang Siantar Pematang Siantar Situ kan Banyak orang Batak Keluarga Datang Semuanya Dia selalu Bilang Saya Tulang Tulang Tepaman Paman Aku nonton Lapan Setelah Satu Aja Iya Dengan Semangat Cuma Satu Nanti Aku Tunggu Nanti Di Pintu Tiga Jal Lapan Iya Jal Sebelum Jalapan Dia Gini Akhirnya Lihat Masukkan Sama Dia Sudah Saya Masukkan Dekat Iya Lihat Dia Masuk Yang lain Masuk Ter Banyak Ada Lebih Dari Dua Belas Orang Katanya Tadi Satu Aku Satu Keluarga Maksud Aku Bukan Sendiri Dia Maka Abis itu Kita Bayarlah Sampai Dia Karena Bukan Satu Orang Satu Keluarga Keluarga Dua Belas Cuma Satu Tapi Dibilang Nih Tadi Menyambung Masalah Perempuan Beliau Ini Memang Gak Bisa Melihat Yang Halus Halus Yang Rambut Panjang Jadi Rambut Saya Panjang Hampir Sepinggang Dulu Ada Pesta Dayak Pesta Dayak Itu Pesta Di rumah Rumah Pada Saat Mulai Setelah Makan Rambut Redup Diskotik Mulai Jadi Dia Begitu Sudah Redup Mulai Bergerilia Cari Cari Nih Dia Udah Lupa Kalau Saya Duduk Dimana Dimana Rambut Saya Panjang Saya Duduk Dia Deketin Saya Bagaimana Kalau Kita Turun Dia Belang Eh Di Gua Nih Itu Karena Pengaruh Alkohol Ya Mungkin Minum Minum Itu Sampai Nggak Bisa Ngenalin Temen Sendiri Dari Belakang Sampai Panjang Lalu Saya Eh Mari Kita Dansa Langsung Koli Tabuk Apa Asir Loh Om Kalau Masir Sendiri Lagu Favorit Paling Favorit Sepanjang Masa Kalau Saya Pribadi Saya Nggak Bisa Irang Daripada Lagu Cinta Dan Permata Saya Sampai Sekarang Lagu Cinta Dan Permata Paling Saya Sukai Dalam Show Paling Saya Sukai Kenapa Ada Cerita Di Baliknya Atau Nggak Saya Belang Asik Musiknya Asik Kata Katanya Asik Sebenarnya Lagu Itu Baya Diciptakan Untuk Ibu Ibu Yang Matre Kalau Bapak Ingat Kata Katanya Harta Adalah Hiasan Itu Jadi Artinya Sama Ibu Ibu Itu Semuanya Jangan Mikirkan Harta Doang Semuanya Itu Hiasan Jadi Lagu Itu Tercipta Karena Untuk Ibu Ibu Yang Matre Oke Ini Fakta Menarik Kita Beritahu Ternyata Untuk Ibu Yang Materialistis Gitu Oke Teman-teman Terima kasih Yang Udah Nonton Terima Kasih Bang Maksi Om Asido Bang Hardy Udah Ikut Menceritakan Dan Memberikan Tadi Pikirannya Memberikan Ingatan-ingatan Kenangan-kenangannya Terhadap Panbers Semoga Panbers Terus Lestari Ya Dan Dengan New Panbers Semoga Bisa Meneruskan Amanat Yang Sudah Diberikan Oleh Almarhum Bang Benny Oke Teman-teman Sampai Jumpa Di episode Episode Selanjutnya Semoga Kita Semua Sehat Selalu Salam Pakasipan Musik Indonesia Bye Bye Dipersembahkan Oleh